Beberapa orang yang menatap langit Kalifornia Selatan tahun ini mungkin telah melihat Superman terbang di siang hari. Desainer dan insinyur Otto Diefenbach dan mitra usahanya Ed Henley menjalankan perusahaan yang membuat pesawat radio kontrol yang terlihat seperti karakter komik. Ketertarikan saya naik secara eksponensial saat menemukan bahan dan teknologi baru yang belum tersedia di tahun 60-an dan 70-an. Saat itu saya diundang untuk menjadi selebaran bagi pegolop di Tori Pine dan sebetulnya telah mendesain para pegolop itu. Tetapi saya sadar bahwa ada bisnis di sini untuk meningkatkan merek bagi perusahaan tertentu dengan figur terbang. Setelah mencoba berbagai bahan, Diefenbach dan Henley memutuskan untuk memakai styrofoam ringan. Kreasi mereka tidak hanya Superman dan kunco-kunconya. Kami membayangkan karakter apapun yang Anda pikir bisa terbang dan menambah dimensi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ada sepanduk dan pesawat yang menarik sepanduk besar, Tetapi untuk dapat melihat karakter ukuran sesungguhnya terbang di stadion atau di acara, di pantai, dimanapun, ini adalah hal yang baru. Belum pernah ada yang melihatnya. Ini membuat orang terkesima. Karakter-karakter yang diterbangkan tersebut antara lain Man of Steel, Iron Man, dan Miss Emeron. Wanita terbang dengan sayap dan dapat mencapai kecepatan 30 mil per jam.